Hasil pertanian di dua wilayah penghasil padi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, mengalami penurunan. Hal ini karena dampak dari El Nino dalam beberapa waktu belakangan ini. Dampak cuaca ekstrim membuat lahan pertanian di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mengalami kekeringan, sehingga produksi pertanian ikut menurun. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan fenomena El Nino berisiko menekan produktivitas pertanian di Kalimantan Timur, seperti di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara terdampak kekurangan pasokan air. Meski kondisi ini terjadi, namun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah mengambil langkah antisipasi guna mengamankan pasokan serta menjaga stabilitas harga pangan pokok. Dampak El Nino ini cukup besar ke aspek produksi kita. Di beberapa sentra-sentra pangan kita seperti di Bambulu, di Tengarung Sekerang itu agak mengalami tendang. Tendangnya apa? Di air. Itu kenapa? Kemarin saya beritahu SPU mulai mencari solusi. Agar jangan lagi kekeringan. Karena kita punya solusi besar loh, maka kami. Biar tidak pernah kering. Jadi kita carikan solusinya, jangan sampai lahan-lahan produk kita itu mungkin tidak berbungsi karena pesawat-pesawat seperti ini. Harusnya itu tidak terjadi. Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara dan Pasir, berdasarkan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan 2023, merupakan tiga kabupaten dengan kontribusi luas panen padi terbesar di Provinsi Kalimantan pada tahun 2022. BPS mencatat Kukar memiliki luas panen sebesar 27,98 ribu hektare, PPU 13,53 ribu hektare, dan Pasir seluas 11,66 ribu hektare. Untuk mendorong produktivitas dan luasan lahan pertanian tidak menurun, Pemprokalki melakukan upaya melalui program pembangunan irigasi guna menjaga pasokan air ke lahan pertanian. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan.